Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian EXA OUSD bersama Amandana. Ini adalah analisa harian EXA OUSD pada hari ini, Senin tanggal 18 Maret 2024. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe agar belum subscribe, hitamkan lonceng, dan di-share ke yang lain supaya video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang ingin trading di EXA OUSD. Alright, langsung saja untuk yang terakhir kemarin pada saat live ya. Jadi disini saya mau kasih tau sedikit ya, kemarin pada saat saya live kan sudah saya bilang. Apakah disini akan kena TP atau SL? Sebenarnya sih saya sudah duga ini adalah kena SL sebenarnya. Simpelnya itu kemarin adalah ini area supply sudah tidak fresh yang pertama. Yang kedua, 2166 sudah saya berulang kali katakan, itu merupakan area resistance become support yang valid. Dan kalau kita lihat juga, selama di M30 dan di M15 bahkan tidak ada satupun candle di bawah 2166 sebenarnya. Jadi makanya itu saya sudah perkirakan ini tidak mungkin kena TP di bawah 2163. Kemungkinan bisa kena TP itu, tapi chancenya kecil sekali. Chancenya itu kecil sekali. Dan sebenarnya itu bagi kalian yang peka, itu kalian pasti lebih prefer untuk ambil posisi sell sebenarnya di harga 2071 yang sudah saya plotkan kemarin. Ya, disini di 2071. Karena kalau kita lihat kemarin, harga itu naik sampai ke 2071, anggap lah sampai ke 2072 dan kemudian drop. Inilah yang dinamakan dengan fake out, inilah yang dinamakan dengan fake out. Ya, karena kalau kita lihat juga di hampat, ini juga terjadi fake out. Di M30 apalagi ini benar-benar jadi fake out, ya dia naik benar-benar kayak menjemput order yang pasang stop loss di 2170 bagi yang sell kayak kemarin. Ya kan, naik sampai ke 2172 dan kemudian drop signifikan ke bawah sampai ke 2158, bahkan terendah penutupan itu paling rendah adalah di 2155. Ya, jadi sebenarnya kalau kalian yang jeli, 2171 merupakan titik kalian bisa ambil entry sebenarnya, bagi kalian yang jeli sebenarnya ya. Bagi yang tidak begitu jeli sebenarnya kemarin, ini saya akan bahas dulu untuk berita di hari Jumat kemarin. Sebenarnya berita hari Jumat kemarin itu adalah data yang bisa dibilang kurang bagus untuk USD. Kenapa? Karena kalau dilihat dari segi Manufacturing Index di Empire State Building, ya, itu menunjukkan data yang sangat luar biasa drop. Dari minus 2,4 ke minus 2,20. Itu gede banget bedanya, ya kan? Lalu selanjutnya adalah consumer sentiment yang dikeluarkan oleh University of Michigan. Di sini menunjukkan sebenarnya perilaku konsumen ataupun sentimen konsumen saat ini itu sedikit lebih rendah. Ya, dari 76,9 ke 76,5. Sedikit sebenarnya. Beda dikit. Tapi di sini dilihat dari orang-orang kemarin melihat lebih ke industrial production ataupun produksi industri yang ada di Amerika. Itu ternyata mengalami kenaikan, ya, dari minus 0,5 ke 0,1. Sebenarnya sih ini tidak terlalu berdampak sebenarnya. Jadi, overall sebenarnya itu adalah data kemarin di hari Jumat sebenarnya jelek bagi USD. Ya, ini manufaktur indexnya minus,20 dan consumer sentiment itu sedikit drop. Ya, sedikit drop. Tapi menurut saya consumer sentiment di sini masih di angka 70 dan belum drop di bawah 50. Ya, belum drop di bawah 50. Jadi, kalau saya rasa sentimen konsumen saat ini itu masih dalam kondisi yang bagus, ya. Masih dalam kondisi yang bagus menurut saya adalah untuk area tengah-tengahnya konsumen itu sudah mulai kehilangan minat ataupun sudah mulai kehilangan kepercayaan dalam hal belanja konsumsi ataupun itu tentang perekonomian saat ini, ya. Nah, itu kalau menurut saya adalah ketika survei berada di bawah 50. Ketika di sini masih di atas 50, saya rasa di sini masih, orang-orang itu masih apa ya, oke lah. Masih dibilang masih berpandangan oke terhadap ekonomi di Amerika dan masih dalam hal belanja yang masih oke. Ya, masih oke sebenarnya. Nah, untuk hari ini, hari Senin kita tidak punya berita yang sangat signifikan di hari Senin, ya. Tidak punya signifikan sama sekali di hari Senin, jadi saya rasa untuk hari ini kita akan pure dari segi teknikal saja. Sedikit informasi, kalau nanti di hari Kamis, ya, Kamis pagi seperti biasa, kan itu ada, bukan seperti biasa sih, untuk di minggu ini kan minggu yang sangat luar biasa padat, ya. Nanti di live itu akan saya bahas sedikit. Tapi untuk sedikit bocoran, ya, ini kalian boleh katakan ini sebagai bisikan goib lagi atau enggak, ya. Itu sebenarnya saya sudah mendapatkan sedikit bisikan mengenai apa yang akan terjadi nanti pada saat FOMC, ya. Mungkin nanti saya live sore, mungkin saya bisa infokan kalau dikasih, ya. Kalau enggak, mungkin nanti di hari Kamis, analisa video hari Kamis mungkin baru akan saya share, ya. Tergantung nanti gimana. Kalau memang sekiranya nanti sore bisa saya kasih kisi-kisinya, ataupun bagaimana kondisinya dan apa yang akan kemungkinan dikatakan oleh Jeremy Powell nanti di hari Kamis pagi pada saat FOMC meeting, itu kemungkinan bisa akan saya share tergantung sih nanti, ya. Nah, untuk hari ini gimana? Nah, untuk analisa EXOUSD pada hari ini, kalau dilihat, ya, disini juga ada sebenarnya, ya, tadi kan sudah saya katakan untuk area 2171 bagi kalian yang jeli, kalian bisa pun posisi sell. Dan kalau kalian kelewatan sell kemarin, ya, sebenarnya itu adalah ada satu hal yang menarik untuk di EXOUSD kemarin. Karena kalau kalian lihat ini, ya, ini saya kasih sekarang, ya. Kalau kalian lihat ini dan ini adalah hal yang sama. Ibarat kayak orang nyontek itu satu benar-benar sama, ya. Kalau misalnya ini benar-benar sama banget begininya. Apa namanya? Polanya. Ketika harga break dan tertahan di 2160, ya, ini juga tertahan di 2160, harga kemudian naik, ya, sampai ke 2166, kalian bisa lihat. Dan kemudian drop ke bawah sampai ke 2153. Sebenarnya ini merupakan satu hal yang bisa dibilang bukan jarang terjadi sih. Lebih tepatnya kalau persis banget itu jarang terjadi, ya. Persis banget itu jarang terjadi sebenarnya. Makanya kalau kalian yang kelewatan sell di 2171, sebenarnya kalian bisa sell di 2166. Karena harga itu membuat pola yang persis bisa seperti ini, ya. Itu kalian bisa lihat 1 banding 1 ibarat kayak 1111 ataupun 1 banding 1 pergerakannya itu sama-sama, ya. Jadi sebenarnya kemarin itu ada hal yang menarik. Tapi jujur, kemarin sih saya nggak ada open sell sendiri untuk di EXOUSD, ya. Saya lebih skip untuk di hari Jumat. Lebih tepatnya kalau saya pribadi, untuk EXOUSD mungkin saya akan skip untuk di minggu ini sampai mungkin FOMC, ya. Nah, sih untuk analisa hari ini akan tetap saya berikan, ya. Tapi untuk saya pribadi untuk trading di EXOUSD, kalau dikasih memang yang bagus banget setupnya, mungkin saya akan entry untuk masalah tidak ada nemu setup, mungkin saya tidak akan... Lalu memposisi sama sekali setelah FOMC, ya. Dan untuk hari ini, kita akan ulang untuk analisa dari, karena ini merupakan minggu awal, ya. Minggu awal dari Senin, otomatis kita, saya pribadi akan melihat dari segi time frame weekly, ya. Sekarang, kalau dilihat, weekly berarti tutup di 2155, bisa saya bilang, ya. Di 2155,8. Dan ini merupakan candle weekly pertama yang berwarna merah selama 3 minggu. Ya, jadi sebenarnya ini kemungkinan chancenya, peluangnya adalah harga akan bisa melanjutkan penurunan, mungkin terekstrimnya adalah untuk di minggu ini bisa sampai ke 2000... Bentar ya, kalau dicari ya. Mungkin terekstrimnya adalah bisa sampai dari segi weekly. Weekly kemungkinan, ya ini saya ekstrimnya adalah bisa sampai tengah-tengah dari bullish power di sini. Berarti kalau di tengah, berarti setidaknya harga itu turun sampai ke 2028, atau, oh sorry, 2128, ataupun sampai ke 2125. Itu kalau ekstrim dari segi weekly, ya, dari segi weekly. Kalau segi daily, bisa kita lihat juga, sebenarnya terekstrimnya adalah kalau dari segi daily bisa sampai ke 2080. Karena ini merupakan area, ya, yang di sini, itu merupakan area, ini ya, ini saya kasih tau. Yang ini, ini kan sebagai area support become resistant, yang ada di harga 2080. Dan, kebetulan juga itu adalah support resistant di weekly, tapi itu saya rasa agak jauh lumayan, ya, agak jauh lumayan. Jadi, kita bisa sedikit, oke lah, logika aja dikit kita pakai, ya. Kalau bisa sih, di minggu ini kemungkinan akan drop sampai ke 2128, atau sampai ke 2125. Yang di mana itu merupakan base-nya yang ada di time frame H4, ya. Tapi ingat, untuk di minggu ini, kita kan punya berita yang sangat signifikan. Dan ini sudah dari Senin, dan untuk di mingguan, kita masih punya waktu lagi 4 hari. Dan harga sekarang itu berada di 2150, ya, berada di level krusial untuk saat ini. Jadi, sekali lagi, ini harga sekarang turun ke 2150, ya, dan mendekati zona benteng yang sudah saya buat dari 2150 sampai 2145. Ini merupakan zona benteng yang sangat kuat. Kalau ini lewat, sebelum FOMC, nah, kemungkinan harga bisa menjemput base-nya, rally-base-rally di sini yang ada di 2128, let's say sampai 2130, sampai 2125. Kemungkinan harga bisa menjemput sampai sini, kemudian baru bisa naik, ya, kemungkinan. Karena jika memang harga itu bergerak turun terus sebelum FOMC, kemungkinan juga itu market sudah melakukan price-in. Takutnya, ya, dan jika market melakukan price-in, berarti apa yang sudah saya perkirakan, itu mungkin bisa terjadi, ya. Jadi, untuk hari ini, dari segi daily, analisa daily, kita punya penurunan daily yang berhasil tutup di bawah 2158, ya. Tapi ini kan daily kita belum clear banget ini kemana arahnya. Karena kalau dilihat selama 3 hari terakhir, 3-4 hari terakhir, itu mengalami sideways yang cukup panjang. Tapi kalau dilihat, untuk hari kemarin, ya, candle daily itu menunjukkan potensial hari ini akan mengalami penurunan. Kenapa? Karena candle daily kemarin itu, kalau kita lihat, besar ekor atas itu lebih besar daripada candle, sorry, candle ekor atas di sini, lebih tepatnya ekor atas di sini itu lebih besar dibandingkan dengan ekornya. Apalagi di sini menciptakan yang namanya biris candle. Jadi, kalau bisa dibilang, hari Jumat kemarin, market itu membuat yang namanya mengambil liquidity di atas, ya, mengambil liquidity yang sangat besar di sini sebelum akhirnya drop ke bawah. Nah, jadi potensialnya untuk hari ini adalah akan terus mengalami penurunan. Nah, penurunan ini sampai mana? Kita lihat dulu di 2150-2145. Apakah harga itu akan bisa mantul atau enggak? Walaupun, ya, seperti yang sudah saya bilang, candle H4, kita belum pernah tutup di bawah trendline di sini yang sudah saya buat. Trendline di sini yang sudah saya buat itu belum pernah sama sekali ditutup. Ataupun, belum pernah satupun candle H4 tutup di bawah trendline di sini. Tapi, kemarin di hari Jumat kan berhasil tutup di bawah trendline. Jadi, apakah harga akan terus mengalami penurunan? Saya rasa iya, tetapi jangan serta-merta ini akan terus mengalami penurunan. Ya, ingat, ini kita punya satu benteng yang cukup kuat di 2150-2145. Walaupun berjarak 50 pip, ya, lumayan jauh memang. Tapi, saya rasa itu akan worth it untuk lebih jelasnya apakah harga akan bisa mantul lagi atau harga akan benar-benar turun menjemput 2130 ataupun 2135. Ya, ingat, itu kemungkinan harga bisa mantul di 2150-2145. Jadi, jangan serta-merta ketika dia break di bawah trendline seperti ini, harga langsung turun signifikan sampai ke 2130. Saya rasa agak berat. Karena tendensinya ini market dalam kondisi yang masih bisa dibilang bullish banget. Ya, masih bullish banget di sini. Jadi, ingat, ini harga, ya, ini harga kemungkinan seperti yang sudah saya bilang, ini bisa saja menjemput 2146, ya, sini, 2148-2145, ya, kalian boleh sebut. Bisa sampai sana, loh, ya, bisa sampai sana. Untuk masalah resistan saat ini, dan untuk masalah supply saat ini, kalau boleh saya bilang, untuk area supply sebenarnya agak sulit dikondisikan ataupun agak sulit untuk ditemukan, karena secara time frame H1, ini marketnya kan masih dalam bergerak sideways di sini, ya. Market masih dalam bergerak sideways, belum memberi support yang sangat valid yang sudah saya bilang di 2150, atau enggak sampai di 2145. Jadi, untuk masalah supply, saya rasa agak berat untuk ditemukan saat ini, ya. Walaupun dari segi time frame H4, sih, ya, dari segi time frame H4, itu kita bisa pakai, eh, ini, ya, kita bisa pakai yang ini untuk masalah supply sebenarnya. Tapi, kalau saya pribadi sih, belum bisa saya katakan ini sebagai supply sebenarnya, ya. Karena ini, sekali lagi, temboknya ini belum jebol. Kecuali temboknya ini jebol, ini bisa kategori sebagai supply. Jadi, saya rasa untuk masalah support resistan atau, eh, sorry, kalau masalah supply demand, supply-nya agak berat ditemukan sebenarnya untuk mencari supply yang perfect sebenarnya, ya. Untuk masalah demand sendiri, ini masih menggunakan demand yang sama di time frame H1 yang sudah saya buat terlalu lama, ya. Ini masih bisa digunakan untuk sebagai area demand. Apakah kita akan nge-buy ketika harga akan turun sampai sini? Ini kan lagi dikit banget, nih. Lagi dikit banget, apakah kita akan nge-buy? Kalau kalian ingin buy, eh, silahkan aja, ya. Kalau saya pribadi sih, mungkin ini marketnya sedang kencang turunnya, ya. Kencang turunnya. Jadi, saya rasa kalau memang nanti dikasih, ya, bener-bener dikasih kesempatan buat nge-buy sampai sini, kemudian harga reject, ya, reject panjang, nah, itu kemungkinan baru akan saya open posisi buy. Kalau selama rejection-nya kurang panjang ataupun tidak jadi konfirmasi, mungkin saya skip untuk ambil posisi buy di sini, ya. Mungkin saya akan skip ambil buy di sini. Tapi kalau kalian mau buy limit di sini, ya silahkan aja sih. Kalau rasa pribadi sih agak berat untuk ambil posisi buy limit di 2145. Jadi, intinya untuk ambil posisi hari ini, consider ini adalah tembok yang sangat kuat dari 2150 sampai 2145. Kalau kalian ingin ambil sell sekarang, di mana kalau kalian ambil posisi sell? Kalau dilihat untuk ambil posisi sell sendiri, itu kita bisa pakai, 5 dikit, ya. Di 2150. Mbak, ya. Oke, bukan. Sorry. Di 2160,25. 2160,25 itu merupakan area resisten terdekat saat ini. Jadi, untuk resisten kita punya di 2160,25, selanjutnya adalah 2166, selanjutnya adalah 2171, dan selanjutnya adalah mungkin ini akan sedikit ekstrim untuk masalah support di H1, ya. Mungkin H1 bisa saya buat di 2177, 2177, walaupun di time frame H4 sih agak tinggi sebenarnya, ya. Tapi kalau di H1, okelah di 2177. Jadi, untuk saat ini, tembok atas itu ada di 2160 dulu, ya. Kemudian di 2166, kemudian 2171, ya. Dan ini juga masih ada trendline yang valid, ya, kan. Dan sekarang pun, kalau dilihat ini kan time frame H1 belum pernah tutup di bawah 2153,5, ya. Time frame H4 juga belum pernah satupun tutup di bawah 2153,5. Jadi, kalau kalian ingin ambil cell di sini, ya, saya rasa agak berat. Walaupun nanti misalnya di sini kalian lihat H1 berhasil tutup di bawah 2153, jangan kalian langsung instant cell mengharapkan turun sampai ke 2145. Sebaiknya jangan, ya. Sebaiknya tunggu dulu harga itu retrace misalnya sampai 2160. Ataupun kalau kalian ingin nge-buah, silahkan tunggu di sini. Ya, intinya jangan langsung instant ketika 2153,5 ini break. Sebaiknya jangan, ya. Kalau saya pribadi, sih, kalau dikasih kesempatan buat nge-sell, saya akan tunggu di atas, sih. At least di 2160 atau 2166. Kalau memang harga muter di sana, saya mungkin ambil posisi sell. Kalau ambil buy, ya tunggu di 2150 sampai 2145. Oke? Jadi, sekian aja untuk analisa EXAUSD pada hari ini, ya. Jadi, jika ada pertanyaan seputar analisa pada hari ini, silahkan nanti tanyakan pada saat saya live nanti sore. Dan kalau memang nanti sore saya dikasih kesempatan buat kasih tahu kisih-kisih yang akan terjadi nanti di hari Kamis pagi, ya. Pada saat FOMC, mungkin saya akan share, ya. Tergantung sih, ya. Sekali lagi. Kalau memang dikasih nanti sore, saya akan share. Kalau nggak, ya mohon maaf. Oke? Jadi, sekian aja untuk analisa EXAUSD pada hari ini. Ingat, hari ini kita nggak punya berita sama sekali dari US. Kemungkinan ini akan pure secara teknikal. Jadi, harap waspada level-level yang sudah saya berikan pada hari ini. Dan jangan gegabah untuk ambil posisi juga pada hari ini. Karena hari ini merupakan hari Senin, ya. Jadi, sekian aja untuk analisa EXAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian EXAUSD selanjutnya. Bye-bye.